Hal-hal yang bisa dipelajari dari Gameplay Top Global 1 Nata Oke guys, video ini saya ambil dari channelnya Gameplay Top Global ya Kalau kalian mau lihat Gameplay Top Global lainnya, kalian bisa langsung cek ke channelnya Gameplay Top Global Oke guys, nah ini adalah item dan emblem yang dipakai Nata Oke, langsung gas ke gameplaynya Oke, seperti biasa, awal game kita sebagai marksman pergi ke Ragoutland ya Buat Nata, awal-awal itu buka skill 1 dulu biar clear minanya cepat guys Karena skill 1 ini bisa nambahin attack speed Karena MM musuh dibantu sama ROAMnya, dan kita sendirian, jadinya kita jangan main agresif ya guys Tunggu minionnya datang ke kita aja, gak usah maksa ke depan-depan Lebih aman diem di turret, dan win-win yang datang ke kita Fokus clear minion aja ya guys, gak usah peduliin karinya Jangan dilawan juga, karena karinya barang digi Kalau kita lawan, kita yang kalah Nah, di depan Hilda kita ngeresuin karinya Ditambah magi kita on the way, mau bantu kita Jadinya kita kasihin fokus ke karinya ya guys Akhirnya karinya mati, dan ini jadi kesempatan bagus buat kita farming Ini udah cuan banget guys buat awal-awal game Karena kita udah level 4 dan disini yang jaga cuma digi doang Kita beraniin aja guys buat fighting turretnya biar dapet cuan Ditambah mobnya lagi terang Dan tau keberadaan jungle musuh yang lagi dirus sama nolan Jadinya ini aman banget buat kita fighting turretnya Ditambah ini diginya maksa banget buat nahan kita Ya jelas lah dia pasti kalah Dapet kill, ditambah dapet turret Dapet enak banget ini guys ke depannya Nah, buat kalian wajib banget ya Perhatiin mana hero kalian kalau mau ngelawan musuh Karena disini Nathannya gak ada mana Jadinya gak usah maksa buat lawan kari Nathan ini emang butuh banget combo skillnya buat lawan musuh Nah disini Nathannya berani banget guys sendirian lawan 3 orang Karena gold Nathan sama level Nathan itu unggul jauh daripada musuhnya Nah kalau lagi keadaan kayak gini tipsnya tuh insert damage utamanya ya guys yaitu karinya Biar bisa menang di pertempuran ini Tuh bayangan Hanzo aja gak bisa apa-apa lawan Nathan Karena Nathan ini punya skill 2 nya yang bikin musuh pusing kayak skill fake sana gitu Disitu ada Hilda yang lagi ngezoning Kalau kita bisa bantu Hilda ya bantu Hilda nya Kalau gak bisa bantu Hilda ya fokus ancurin turretnya aja Manfaatin lah usaha Hilda yang udah ngezoning ini Nah ini pentingnya merhatiin mana hero kalian guys Disini Nathannya kehabisan mana Jadi skill Nathan gak bisa dipakai Dan akhirnya Nathannya moket guys Nah karena disini keadaan name kita udah menang Dan bisa warman diri tanpa adanya kita Kita bisa manfaatin keadaan ini buat pustu redline kita guys Karena di deket kita ada seorang Hilda Kita bisa betting musuhnya guys Ditambah kita udah menang segalanya dari musuh Jadi gak usah takut deh ngelakuin hal kayak gini Arahin ulti Nathan ke tempat buat kabur ya guys Jadi bayangannya tuh ke arah belakang Jadi kalau keadaan terdesak tinggal pindah ke bayangannya Nathan aja buat kabur Yang penting jangan jauh-jauh dari bayangannya guys Biar ultinya gak kecancel Tapi sayang seribu sayang disini gak sempet kabur Dan akhirnya moket lagi Nathannya Lagi dan lagi Manfaatin keadaan ini buat pustu redline ya guys Ingat objektif hancurin turretnya Jangan ngekill terus Apalagi Nathan ini cepet banget pustu rednya Jadi enak banget lah Nah kan inner turret musuh di elite 6 udah hancur guys Gila gak tau cepet banget hancurnya Dan bisa dipastiin minion kita itu menang lane Jadinya ini keuntungan lah buat tim kita Kalau turret musuh yang ada di lane kita ini udah habis semua dihancurin Artinya kita harus bantuin temen kita guys buat hancurin turret musuh di lane nya juga Soalnya Nathan ini cepet banget buat hancurin turretnya Nah kayak gini maksudnya Ulti bayangan Nathan itu arahin ke arah jalan kaburnya Jadi kalau ada bahaya tinggal pindah aja ke bayangannya Kalau darahnya lagi sekarat Manfaatin aja jungle guys buat isi darahnya Atau manfaatnya juga minion Lebih bagus gini daripada harus recall Ini Nathan kayaknya mau uji kekuatan deh 5 versus 1 aja tetep digasin Tapi hebatnya 3 orang mati dan 2 orang sekarat loh Cuma lawan seorang Nathan doang Bayangin Keren amang skill top global ini Top global ini perhitungannya bagus banget guys Pinter banget dia Dia milih fokus plus turret daripada harus bantu hilda yang bersama penuar Dan keputusannya tepat banget Dengan cepat best turret hancur dan victory Objektif banget ini mainnya keren Oke guys segitu aja pembelajaran dari hal-hal apa saja yang bisa dipelajari di top global 1 Nathan Mohon maaf ya jika ada kesalahan Jangan lupa kasih masukan untuk channel ini di kolom komentar ya Sampai jumpa di video berikutnya ya guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih.